Sebenarnya 228 peserta meramaikan lomba pategangan layangan di lapangan 5 Desember Marabahan, Kautenbari, Tokwala pada Sabtu 6 Agustus hari ini. Adu ketengkasan bermain layang-layang kembali digilar setelah vakum di dua tahun terakhir atau selama pandemi COVID-19 berlangsung. Kepala Dispor Butpar Batola Sabirin mengatakan tujuan berlangsungnya perlombaan ini untuk melestarikan kebudayaan dan olahraga tradisional di masyarakat. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasintos, Adam Muhammad Tabri, yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Tabri. Baiklah, Firda dan juga Tribuners dapat dilaporkan bahwasannya setelah sempat vakum di dua tahun terakhir, gelaran festival layang-layang di Kabupaten Baritokwala kembali digelar. Ajang ini sendiri digelar selama tiga hari, dimulai dari Jumat kemarin, kemudian penyutupan pada minggu besok. Kegiatan ini sendiri diikuti setidaknya 228 pelayang dari berbagai Kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan, termasuk sejumlah peserta juga ada hadir dari Kalimantan Timur atau Provinsi Tetangga dari Kalimantan Selatan sendiri. Oke, tujuan daripada digelarnya lomba layang-layang ini sendiri guna mengetahui dan juga mempopulerkan kembali olahraga tradisional yang ada di masyarakat. Karena sejauh ini baik anak-anak maupun orang tua banyak disibukkan dengan gadget, itu salah satu tujuan daripada terlaksananya perlombaan ini. Pada perlombaan ini pula tidak sekedar untuk rame-rame, namun juga ada hadiah yang disediakan untuk para pemenang yang mengikuti kompetisi adu betegangan ini atau adu layang-layang. Yaitu ada sekitar 14 juta rupiah uang tunai dan juga tropi yang disiapkan untuk para pemenang yang mengikuti ajang ini. Untuk mengikuti ajang ini sendiri telah dibuka pendataran sekitar satu bulan yang lalu, kemudian ada sejumlah persyaratan yang juga diberikan oleh panitia, baik itu ukuran layang-layang, benang yang digunakan, dan juga durasi waktu saat adu layang-layang di udara. Di hari pertama pelaksanaan, kegiatan berjalan cukup lancar, namun karena terkendala cuaca angin yang kurang mendukung masih belum maksimal. Sehingga hari ini, saat ini perlombaan masih berlangsung di lapangan 5 Desember Marabahan dan akan berakhir pada besok hari. Harapan lain juga dari kegiatan ini bisa menjadi sektor pariwisata di Kabupaten Barikokwala untuk sebagai daya tarik masyarakat luar yang datang ke sini. Karena di beberapa tahun yang lalu juga diadakan festival layang-layang dengan skala internasional yang berlangsung di Kecamatan Jejangkit. Kesempatan itu sendiri digunakan oleh sejumlah pelayang bahkan dari mancanegara datang ke Kabupaten Barikokwala untuk mencoba sensasi bermain layang-layang di kawasan Kabupaten Barikokwala. Ya, mungkin itu yang dapat saya laporkan segera. Ya, baik. Terima kasih Rekan Tabri dari Banjarmasinpos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.